heeeey yo guys, selamat datang di TES TAKSIMA hari ini, kita lagi-lagi mau ngelanjutin petualangan kuliner kita di kota Semarang dan aku mau makan siang nih tepatnya makan siang di Segonampan maka untung coy aku taruh alamatnya di sini guys dan kalian bisa temuin mapsnya di sini aku denger-denger di sini tuh makanannya enak-enak ala-ala makanan Jawa tapi juga ada seafood-seafood yang enak di sini dan kalau kalian tahu gulai kepala ikan Pak Untung di sini juga ada menunya beberapa coy jadi gak usah banyak omong lagi kita langsung masuk aja mau buktikan rasanya kayak gimana suasana makan di dalam seperti apa kita tidak pernah tahu sebelum kita coba so, let's go guys oke guys, ini aku udah pesen beberapa menu dari Segonampan Pak Untung ya itu ada paket ayam terus ada gulai filet salmon terus ada bakwan gebiur aku juga pesen saya rasem terus yang terakhir ada paket lelenek TAK guys makanan di sini tuh bernuansakan temanya masakan Jawa ya tapi kalian bisa pesen kepala ikan Pak Untung coy gak menu dari Segonampan aja tapi ada beberapa menu dari gulai kepala ikan Pak Untung langsung aja kita makan tapi sebelum itu omong doa dulu jadi udah dimulai pertama mau cobain paket ayamnya dia isinya banyak banget ya ada ayam terus ini ada sayurnya kayak saya rasem juga nih dia pakai sambut rasi habis itu ada telur tempe tahu dan terong oke guys kita taruh sambut rasinya dulu ke atas nasi ya iya ini dia ini waktu yang aku bilang ke kalian semua mari makan kok enak banget ya makan ayamnya lagi mari makan yang asik nih ayamnya empuk ya berasa juga dia bumbunya sampai ke dalam sambut rasi ini juga enak sih yang suka pedas beter kesini deh enak soalnya makan pakai telurnya juga enak guys memang paling asik ayamnya guys ayam empuk banget ini gampang banget lepas dari tulangnya loh mari makan nggak nyesel sih aku pesen ini karena ini rasanya emang enak ya perfecto banget sih ini aku taruh dulu kita ke makanan yang berikutnya oke next aku mau cobain sayur rasem ini beda kayak sayur rasem semarangan ya ini lebih kentu berkaldu juga berwarna juga dia nah di dalamnya disini juga ada jagungnya terus ada kacang merah kacang panjang ada ikan asin cuy langsung aja kita makan ya kekakannya ini bestsellernya soalnya mari makan lebih ke asam manis gitu ya aku ngerasain ada manisnya mungkin dari kacangnya juga ya kalau dari asinnya itu pasti dari ikan asinnya cuy cuma overall ini enak dan seger sih so nggak elokin kalau ini salah satu bestsellernya disini juga kuahnya loh nyenang kek dan aku taruh dulu aku ke makanan yang berikutnya next aku mau makan paket lele nekatnya dia ada telur, tempe, tahu, terong dan lalapannya beberapa ini ada pete juga nah yang unik disini adalah dia tuh diguyur sama bumbu atau sambal kas pak untungnya cuy sambal andalan atau bumbu andalannya pak untung gitu aku mau langsung makan aja ambil dulu ikannya sama bumbunya cuy nah oke penasaran juga nih kalau kena nasi gimana dia oke guys mari makan emang ini bumbu kasnya pak untung banget sih pedas tapi ada manisnya masakan atau bumbu dari pak untungnya emang enak-enak semua sih gak enak-enak kalau selalu rame mari makan gak paham nih aku ini enak banget cuy kan sama sambal ya coba ini ada sambal ini guys mari makan sama telurnya mari makan satu kombinasi makanan yang perfecto banget nih jadi kalian harus coba yang ini untuk yang dengan pedas ya terutama karena ini lebih kepedas gitu pedas gurih kita ke next food let's go lanjut kita punya bakwan kepiur cuy dia kalau kalian lihat disini dia tuh pakai kayak sambal kacang gitu lebih ke sambal kacang kayak kecel gitu ya dia udah dipotong-potong gitu ya ini udah tak guyur sama sambalnya juga saus kacang mari makan aku bilang ini adalah bakwan premium cuy karena saus kacangnya juga enak hmm next aku mau makan salmonnya nih jadi ini salah satu makanan yang bisa kalian dapetin disini masakannya Pak Untung ini langsung dari tangan Pak Untung dan kalian lihat nih yang menarik adalah kaldunya coy lebih kental gitu ya dan aku suka banget sama kaldunya nih pasti bakal berasa enak Paul ini mari makan salmone asik banget ya disini pasti udah pasti fix empuk banget dan dia kalau di kalduin pakai kuah ini tambah perfecto sih ternyata terpesnya nggak gitu pedas ya lebih ke seger dan kaldunya berminyak gitu tapi enak dan ini bakal lebih asik dan enak lagi kalau kita makan pakai nasi dan terakhir kita makan es campurnya dia kelapa terus ada strawberry ada mangga kolang kaleng juga ada coy terus buahnya juga ada leci ada tapene juga coy ternyata disini jadi penasaran nih aku gimana aftertaste-nya nih kita langsung suruput aja ya ini last but not least mari minum kayaknya di bawah ada siropnya jadi harus kamu aduk-aduk dulu coy wah ini segeri buyang gede oke semua makanan disini menarik banget menurutku nggak heran kalau tempat makan ini segeri nampan Pak Untung ini jadi tempat makan yang rame dan yang paling aku suka tadi selain ayamnya juga lele ini juga enak loh ditutup dengan es campur yang sesegeri ini perfecto banget aku mau habisin dulu makananku ya setelah ini kita ambil kesimpulan di luar recommend yes banget oke aku udah makan di segeri nampan Pak Untung dan aku mau ngasih kesimpulan ke kalian semua coy kesimpulanku dari semuanya adalah rasanya juga enak kok guys dan lebih ke kualitasnya juga bagus cobain lele cobain ayam cobain salmon bahkan semua cita rasa makanan disini tuh sangat bisa aku nikmati dan soal harganya masih cukup terjangkau cocok banget sih buat makan siang makan malam di semua hari kalian bisa datang kesini karena ini bukanya tiap hari coy aku tulis alamatnya disini dan kalian bisa cek mapsnya disini tapi kalau misalkan kalian mager kalian bisa cek segeri nampan Pak Untung ini di GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood buat semuanya ada coy cek sendiri harga-harganya disana buktikan sendiri rasanya kayak gimana kok menurutku perfecto nomer 1 recommend yes banget terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir kalau suka ya di like komentar di bawah kemana lagi kita harus makan tapi yang paling penting subscribe channel ini supaya kalian bisa nemuin makanan-makanan enak di seluruh Sumerang dan seluruh Indonesia so, segini yang judul video kali ini sampai jumpa di video-video Pak Semen yang berikutnya Love God, Love Kuliner Indonesia Peace to Man Justice God bless you all Peace to Man Peace to Man Peace to Man